Pajam ke arah kita, entah apa yang sedang dia inginkan, tampaknya dia ingin mengeluarkan jurus ya. Oh, oh, kira, apa itu guys? Gak tau juga, aku teriak aja dulu ya. Apa itu robot? Robot? Robot apa itu? Wih, robot apa ini guys? Bukan Ultraman yang datang ini, robot. Oh, dia pakai, oh, jangan bilang ini adalah robot dari, wait, 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 Power Ranger kah? Power Ranger kah? Atau Transformer? Atau apa guys? Aku kurang tau ya, kita lihat dulu. Oh, dari gerakannya ini adalah robot Power Ranger. Power Ranger ini, tidak salah lagi guys. Oh my God, kita diselamatkan oleh robot Power Ranger. Apakah kita dapat skin robot? Atau Power Ranger? Ntar kita tunggu dulu dia mengalahkan Monster Dajjal dulu ya. Kita lihat kekuatan dari robot Power Ranger ini. Dia pakai jurus apa buat ngelawan si Monster Dajjal ya. Kita saksikan bersama-sama di sini. Oh, dia menggunakan jurus pedang raksasa. Ditebas. Oke, ditebas ya. Jadi ternyata kekuatannya adalah di pedangnya. Oke, ini dia, dia berbalik guys. Dia berbalik. Oh iya, memang bener ini adalah robot. Robot dari. Aku nggak tau Power Ranger apa, tapi ini robot Power Ranger guys. Ada dia pakai tameng dan juga pakai pedang. Oh my God, keren banget. Oke, lolos guys, lolos. Oh my God. Kita dapatkah ini atau cuma dikasih lihat? Kayaknya kita dapat. Wait a minute, wait a minute. Kita tunggu dulu, kita tunggu. Apakah ini real? Apakah kita mendapatkan skin Power Ranger? Kita cek dulu ya, kita cek dulu. Aku nggak. Oh my God. Beneran Power Ranger merah. Power Ranger biru. Aku paling suka Power Ranger merah ya. Oh, Ranger kuning guys. Ranger kuning. Ada Ranger hitam. Ada berapa tadi? 6 ya. Power Ranger pink. Power Ranger hijau. Oh my God. Kita beneran dapat skin Power Ranger di game Stumble guys. Kita akan coba dulu yang warna merah. Ini adalah karakter Power Ranger favoritku. Kalian komen di bawah kalian lebih suka warna apa. Kalau aku lebih suka warna merah karena dia kayak tokoh utamanya gitu ya. Tapi aku juga suka yang warna hijau sih. Nanti kita akan pakai warna hijau atau hitam atau yang lain. Tapi yang pertama pengen aku coba adalah warna merah. Dan terlihat dari penampilannya sepertinya kekuatan utama dari Power Ranger ini adalah ada di pedangnya guys ya. Oke, kita akan langsung saja mainkan. Oke. Oke, ini dia guys. Ini dia, ini dia, ini dia. Kita akan membantai mereka semua. Menggunakan pedang ya. Jadi ini kayak samurai gitu. Aku nggak tahu ini namanya Power Ranger apa. Jadi buat kalian yang tahu, kalian bisa komen di bawah karena aku tidak tahu sekali sekali. Oh my God, keren juga ya. Dia, dia nebasnya berputar guys. Bukan, bukan nebas biasa. Dia berputar loh, tebasannya loh. Pakai jurus juga. Dan ini dia Power Ranger kita. Paling keren sih. Paling keren sih kayaknya skin terkeren kita Power Ranger. Tapi lebih keren Agent Ali dan Bobo Boy sih. Karena dia punya kekuatan. Kalau ini cuma pakai pedang aja. Oke, kita tebas lagi dia guys. Kita tebas lagi dia ya. Sabar kawan, sabar, 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 sabar. Kita akan menebas semuanya ya. Tunggu kita lewat rintangan. Nah, ini dia timing yang pas untuk kita. Menebas. Langsung meninggal, langsung meninggal. Tersisa dua lagi. Kita akan langsung. Kita akan langsung menebas. Langsung KO sekali tebasan saja ya. Sekali tebasan langsung KO. Berapa banyak sudah itu yang KO itu. Empat atau lima ya. Sudah aku kalahkan. Menggunakan skin Power Ranger yang super keren ini ya. Kita finish dulu. Karena aku pengen pakai skin Power Ranger yang warna apa tadi? Hijau ya. Hijau atau hitam? Ya, sembarang aja sih. Pokoknya aku pengen pakai salah satunya. Kayaknya hijau lebih keren sih. Oke, ini dia guys. Power Ranger warna hijau. Sekali lagi aku nggak tahu ini namanya Power Ranger apa. Jadi buat kalian yang tahu silahkan komen di bawah karena aku tidak mengetahui. Tapi ini keren banget warna hijau ya. Oke, dia mulai mengayunkan pedangnya. Ini tapi nggak pedang panjang gitu ya. Ini pedangnya kecil guys. Kecil banget pedangnya. Oke, kita tunggu dulu. Kita tunggu. Ini dia Pipot Push. Lagi kenapa di Pipot Push mulu? Karena Pipot Push ini adalah salah satu map rahasia ya. Jadi kalau yang lainnya itu map biasa. Kalau ini map rahasia Stumble guys. Makanya ada karakter-karakter ini. Seperti yang kalian lihat ada Slendy Bob disitu. Slenderman. Dan ini ada apa namanya ini? Apa namanya guys? Noob apa ya? Lupa aku namanya. Stumble Noob atau apa sih itu? Pokoknya yang berdarah-darah itulah ya. Kita akan mencoba jurusnya. Apakah sama? Apakah bisa menebas? Oh, ditikam guys. Ditusuk dari belakang ya. Ternyata ini jurusnya menusuk bukan menebas ya. Ini adalah jurus menusuk. Oh, Slendy Bob disana mulai bertarung juga disana ya. Oke, kita akan menusuk yang satu ini disini. Langsung KO guys. Langsung KO dia. Oke, ada Slendy Bob. Slendy Bob. Sebenarnya Slendy Bob ini salah satu karakter yang keren juga sih. Tapi aku udah pernah pakai ya. Udah pernah dapat juga. Jadi kita hanya mencari skin-skin terbaru aja. Kalau yang itu, itu aja bosan. Dan ini Power Rangers sih yang paling keren sih. Penampilannya ya. Tapi kekuatan aku lebih suka Bobo Boy. Dan juga Agent Ali pastinya. Dan Ultraman juga keren sih. Nanti kita cari Ultraman lagi lah ya. Oke, kita akan menusuk Slendy Bob ini ya. Oke, nice, nice. Nice! Langsung KO juga Slendy Bob ya. Padahal Slendy Bob ini termasuk karakter yang kuat. Yang biasanya kalau diserang itu gak sekali serang mati ya. Tapi ini sekali serang udah mati. Yang berarti ini kekuatannya overpower juga. Kayaknya bisa kita adu sama skin Bobo Boy kita ya. Oke, nice. Kita langsung lolos. Sebenarnya aku pengen coba semua skin yang ada. Cuman durasinya akan panjang banget. Dan pastinya jurusnya kurang lebih sama ya. Kalau gak nusuk, nebas, atau gerakannya aja yang sedikit berbeda. Cuman kekuatan utamanya masih sama. Yaitu menggunakan pedang. Makanya ya udahlah ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nontonin video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video baru ku selanjutnya. Bye-bye! Dia berhasil mengalahkan. Apakah kita akan diberi kekuatan Ultraman? Apakah kita akan diberi kekuatan Ultraman? Aku tidak tahu. Kita lihat dulu ya. Sabar guys. Ada Ultraman versus Monster Dajjal. Kita tonton dulu ya. Kita tonton dulu guys. Kita lihat di ending nanti apakah kita dikasih skin. Aku berharap sih dikasih skin Ultraman ya. Oke. Wow, wow, wow. Wow guys. Kalau kita dapat skin Ultraman ini sumpah dah. Keren banget ya kita ya. Halo Ultraman beli. Oh cuaks. Beri aku kekuatan Ultraman. Lolos guys. Dapatkah, dapatkah? Apa? Oh my god. Kita dapat skin Ultraman di game. Stumble guys. Ini Ultraman apa aja? Tulis di komen ini Ultraman apa aja guys. Tulis. Aku tahu cuma Ultraman Dekker sama Saga. Sisanya aku tidak tahu. Ini Ultraman apa? Komen di bawah guys. Kita dapat skin Ultraman ya. Let's go. Kita akan pakai skin Ultraman. Kita akan coba pakai skin Ultraman sekarang juga. Let's go, let's go, let's go. Di map Pipet Post. Oke. Banyak sekali karakter-karakter. Di sini guys. Kalian bisa lihat. Ada semua Bobo Boy. Ada Alphabet Lore. Ada Kuyang. Ada. Ada apa lagi itu? Ada Stumble guys. Apa itu? Ada hantu-hantu juga guys. Kita pour aja dulu ya. Kita pour dulu. Oke. Semuanya menggunakan kekuatannya masing-masing guys ya. Kita hanya perlu menghindarinya saja supaya tidak kena. Karena ini sangat berbahaya. Ini adegan berbahaya guys ya. Kita harus berhati-hati. Kita biarkan mereka semua lewat guys. Kita biarin semuanya lewat dulu. Karena kita akan... Satu. Dua. Tiga. Berubah. Menjadi Ultraman. Let's go. Let's go. Ultraman apa ini? Aku sudah tahu ini Ultraman apa. Yang pasti kita sudah berubah menjadi Ultraman guys ya. Mereka semua tampak sangat kecil di sana. Kita bisa menghancurkan mereka semua dengan sangat mudah. Oke. Pertama-tama kita akan menghancurkan garis finishnya dulu. Supaya mereka tidak bisa finish. Ya. Ahahaha. Kita akan menghancurkan garis finishnya. Hancur garis finishnya guys ya. Ayo bingung mereka semua. Mereka semua bingung. Oh kita diserang. Kita diserang. Tidak mempan juga sih. Karena kita sudah menjadi Ultraman. Kita akan menggunakan laser Ultraman kita untuk membunuh mereka semua. Tidak bisa ngapain-ngapain guys. Mereka semua bingung ya. Karena tidak bisa kemana-mana. Kita finishkan saja langsung. Kalian bisa lihat sendiri dengan skin Ultraman ini. Kalau musuhnya cuma para boci-bocil stumble aja. Kita bisa membasmi mereka dalam satu kali serangan laser. Dan mereka semua langsung meninggal ya. Kalah semua. Kita akan menggunakan skin rahasia yang ada di game stumble. Oh tidak guys. Apa? Apa ini Zero One? Kamen Rider? Oh my God. Dikit. Kamen Rider. Dikit guys. Apakah ini nyata guys? Apakah ini nyata? Kita mendapatkan skin Kamen Rider? Apakah kalian suka dengan Kamen Rider? Wah, wah, wah. Jujur saja aku tidak begitu nonton Kamen Rider. Tapi aku tahu ya. Aku pernah nonton waktu bocil. Makanya aku langsung sadar kalau itu Kamen Rider. Kamen Rider Zero One dan Dikit juga ya. Oke, kita ke Pipot Pus ya. Kita akan mencoba yang Zero One dulu ya. Let's go. Oke guys, ini dia guys. Kalian bisa lihat guys. Dia pakai ikat pinggang Kamen Rider. Kita akan melihat perubahannya seperti apa. Seepik apa guys ya. Oh my God. Wah. Wih, detail banget. Keren banget. Wah, amazing guys. Terlalu keren. Oh my God. Ini emote-nya pedang guys. Oh my God. Ini terlalu keren. Ini Kamen Rider. Skin baru guys. Skin terbaru dan terlangka stumble guys. Persiru di WFA ya. Oke, kita coba emote-nya seperti... Oh my God. Ternyata dia menebas ya. Oh, dia bergaya dulu sebelum menebas. Langsung dua mati. Langsung dua mati guys. Oh my God. Kita bunuh ini. Langsung KO guys. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Ah. Ih, banyak banget. Banyak banget. Kita sudah mengalahkan. Wah, ini dia kayak bisa dipakai terus-terusan emote-nya ya. Enggak seperti skin rahasia lainnya. Kita coba lagi. Dan mati lagi guys. Oh my God. Ini cepat banget gerakannya. Wah, wah, wah. Keren banget. Apalagi perubahannya tadi ya. Tetap yang terepik sepertinya itu. Oke, kita akan... Ah. Mati-mati semua kayaknya sudah ya. Wah, seru banget. Seru banget pake ini. Dia cepet banget ngalahinnya guys. Hah? Apa ini? Apa ini? Ada apa guys? Oh my God. Apa ini? Kamen Rider apa guys? Aku nggak tahu. Tulis di kolom komentar kalau kalian tahu. Oh my God. Ini adalah musuh terakhir kita. Kita harus mengalahkannya. Kita harus mengalahkannya guys. Oke, let's go. Kita akan mengeluarkan jurus kita saat tempo waktunya. Yang tepat. Nah, ini bagi jaraknya. Oh, dia nangkis. Oh my God. Ini Kamen Rider apa dia guys? Kamen Rider apa itu? Oh, hampir, hampir, hampir. Terlalu, terlalu kita... Kayaknya kita kurang fokus ya. Kita terlalu mengamati tadi. Kita ambil jarak dulu guys. Kita nggak bisa nyerang jari jarak yang dekat ya. Karena dia ada jarak serangan guys. Nah, ini pas nih. Oke, langsung kita serang. Oh, nggak mati dong. Nggak mati. Oh. Oh, nggak mati guys. Kukira akan mati dalam satu kali serangan. Ternyata tidak. Oke, oke. Hati-hati Rudy. Hati-hati Rudy. Hati-hati Rudy. Oh no. Aduh, kita tersungkur ya. Dia menyerang kita dari belakang guys. Ayo, kita akan lompat dan kita akan serang pakai emote ya. Kayak mana ya? Set. Set. Oh, kena. Berhasil, berhasil. Berhasil guys. Berhasil, berhasil. Nice, 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 nice. Mantap, 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 mantap. Oh, apa ini? Ada emote baru. Ada emote baru guys. Oh. Tendangan apa itu? Tendangan apa itu? Tendangan kumbang. Mati, jangan bilang mati dia. Oh iya, mati guys. Keren banget. Oh my God. Tiba-tiba ya. Ternyata kalau kita sudah menggunakan terlalu banyak emote pedang, kita akan mendapatkan emote tambahan, yaitu tendangan tadi. Tendangan apa itu? Aku tidak tahu ya. Wah ini skin terbaru ini. Nanti kita akan buat kompilasinya ya. Kita akan buat kompilasi superhero yang ada di Jepang yang sudah ada kita dapatkan skinnya ya. Seperti Power Ranger, Ultraman juga termasuk dari Jepang, dan Kamen Rider nanti aku buatin ya. Oke, ini dia guys. Kamen Rider Zero One. Warnanya ya keren sih menurutku. Apalagi perubahannya di awal tadi sih yang paling keren sih. Oke, jadi karena aku dapat dua skin, kita akan coba lagi yang satunya ya. Biar puas kalian nontonnya ya. Kita akan menggunakan skin satunya ini adalah Kamen Rider Decade ya. Kalau tidak salah namanya Decade ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Buat teman-teman semua yang penggemar Kamen Rider, tolong kalian tulis di kolom komentar kalian suka Kamen Rider apa. Apakah Kamen Rider Kabuto? Paling terkenal dulu Kabuto ya. Oke, kita akan bermain di Pipot Push lagi. Kita akan menggunakan skin ini ya. Nah ini ya. Nggak usah berubah-berubah guys ya. Kita langsung aja biar durasinya singkat aja sih. Ini dia Kamen Rider Decade. Aku cukup penasaran dengan kekuatannya. Kita akan coba emote ini ya. Apakah dia menendang? Apakah dia meninju? Apakah pakai pendang? Tapi dia nggak bawa pendang. Oh meninju. Oh my God. Oh my God guys. Ini sama persis seperti yang pernah aku tonton ya. Ternyata jurusnya adalah tendangan kartu guys. Keren banget. Oh my God. Look at that. Lihat guys. Betapa kerennya itu tendangannya ya. Dan bisa langsung mengalahkan beberapa pemain sekaligus loh. Tidak hanya mengalahkan satu ini. Langsung sekaligus kita bantai guys. Nah. Langsung guys. Tiga-tiganya KO. Oh my God. Apakah di sini ada musuh tambahan? Apakah tidak ada? Tidak ada ternyata ya. Oke aman. Tidak ada musuh tambahan ternyata ya. Kita akan ke finish langsung. Dan. Dan. Dan kita dapat crown ya. Kita berhasil mendapatkan crown. Menggunakan skin Kamen Rider DK. Oke ini dia. Stumble guys ku. Karakter Stumble guys ku. Mungkin kelihatan seperti Stumble guys biasa. Tapi sebenarnya ini adalah skin Ultraman. Ya. Di game Stumble guys. Nanti aku kasih lihat. Dia tuh pegang itu. Kalian lihat tuh di sebelah kanan tangannya. Itu dia memegang sesuatu guys. Itu adalah skin Ultraman. Kita lihat bagaimana dia berubah ya. Kita maju dulu sebentar. Itu dia Godzilla nya disana. Sabar. Sabar ya. Aku akan mengalahkanmu ya. Aku akan pakai skin Ultraman untuk mengalahkanmu. Let's go. Ini dia nih. Yang spesial dari skin 1 ini ya. Oke. Let's go. Berubah kita ya. 3, 2, 1. Nah ini dia skin Ultraman Decker kita. Kayaknya Ultraman Decker ya. Aku lupa namanya. Kayaknya Ultraman Decker. Dan ini dia guys. Kita akan bertarung melawan Godzilla pakai Ultraman ya. Sama sudah besarnya kita. Ayo serang. Nah itu serangannya ya. Cuaks ya. Serangannya cuaks. 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 Let's go. Kita basmi Godzilla. Oh dia mau menyerang guys. Oh. Oh lumayan kuat ya ternyata ya. Tangkisannya dia bisa menangkis serangan ya. Nice. 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 Tidak sia-sia nih. Aku punya skin ini ya. Oke kita akan menyerang. Cuaks. Ayo maju cuaks. Cuaks. Rasakan itu cuaks. Nice. Oh dia mau menyerang. Dia mau menyerang. Ah. Kuat juga ya serangannya ya. Ternyata ya. Kok langsung kalah? Oh enggak dong. Ayo keep 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 keep. Nice. Cuman ngepur aja itu ya. Oh cuaks lagi guys. Kita harus mengalahkan. Ah. Rasakan. Itu jurus tendangan Ultraman Decker itu. Sebenarnya mirip-mirip aja sih semua Ultraman sih. Paling beda serangannya aja yang beda ya. Oh. Oke dia. Dia terjatuh. Dia terjatuh. Kita harus bangkit guys ya. Oke apakah aku mati? Oh tidak. 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 Ntar ya. Kita akan menggunakan serangan terakhir kita. Oh. Oh my god. Apakah kita mati? Oh belum. 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 Kayaknya kita mau mati deh. Kayaknya kita waktunya tinggal sedikit. Jadi kita harus menyerang dia dan menggunakan jurus terakhir yang aku punya ya. Oke. Kita akan menggunakan laser kita. Tetapi kita lumpuhkan dulu dia dengan lompatan. Cuaks. Rasakan itu cuaks. Oke. Kita akan tendang. Kita langsung-langsung keluarin jurus. Keluarin jurus. Mau waktunya mau habis guys. Waktunya mau habis. Oke. Ini dia. Tinu. 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 Rasakan. 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 Cuaks. Apakah berhasil? Apakah berhasil? Laser Ultraman Decker kita. Apakah bisa mengalahkan Godzilla? Berhasil. Kita berhasil mengalahkan Godzilla menggunakan skin Ultraman Decker. Lolos guys kita ya. Ternyata kuat juga Ultraman Decker ya. Hahaha.